bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman temanku semuanya kali ini saya mau membuat cemilan ini kebetulan ada daging ayam sisa makan tadi ini ada 1 dada ayam dan 1 paha ayam ini mau dibuang sayang kan lebih baik dimanfaatkan lagi ini mau disuir-suir nanti kemudian ini ada bawang bombay dan bawang putih yang sudah dipotong kecil kemudian ini ada bumbu halusnya ada paprika cabai, merica, kaldu ayam dan garam kemudian ini ada keju mozzarella dan ini ada roti tortilla kemudian ini ada terigu ini buat perkat ya ini nanti dikasih air sedikit dan ini ada minyak goreng buat menggoreng nah kita akan langsung aja memasak silahkan teman-teman menyimak video ini sampai selesai dan jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, share, and comment terima kasih dan ini sudah saya persiapkan penggorengan atau teplon kemudian saya tambahkan minyak goreng kurang lebih 2 sendok makan kemudian saya tumis bawang bombay sampai layu dan harum setelah bawang bombay layu dan harum kemudian saya tambahkan bawang putihnya terus saya tambahkan juga bumbu halusnya saya tumis semuanya sampai harum setelah itu saya masukkan daging ayam ini daging ayamnya sudah saya swir-swir ya nanti semua bahan ini akan saya tulis di kolom deskripsi ya nah kita aduk-aduk semuanya ini gak usah dikasih air ya teman-teman soalnya ini daging ayamnya memang sudah matang ya kita aduk-aduk sebentar nah kita cicipi rasanya kalau udah dirasa cukup kita matikan api kompornya lalu kita angkat dan biarkan hangat dan ini saya ambil satu lembar roti tortilla kemudian saya belah menjadi dua ya dua bagian nah kemudian satu bagian ini saya kasih terigu yang sudah dikasih air ya kita kasih di sekelilingnya setelah dikasih terigu di sekelilingnya kemudian kita lipat ini kita melipatnya seperti ini ya setelah itu kita tambahkan daging ayam ini kita tambahkan secukupnya jangan terlalu penuh ya kemudian kita masukkan keju mojarela di bagian atasnya lalu kita tekan lagi di bagian atasnya nah kita tekan-tekan seperti ini supaya nanti kalau dimasak dia tidak terbuka dan ini bisa digoreng bisa juga dipanggang ya sesuai selera saja nah ini sudah saya lipat semuanya sekarang akan saya goreng dan ini minyak sudah saya panaskan dengan api kecil ya kita goreng sampai berwarna kecoklatan nah inilah teman-teman cemilan dari daging ayam sisa ya sudah matang dan siap untuk disantap ini rasanya enak garing di luar dan empuk di dalam semoga resep ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bila kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih